Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mutiara islami, sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam yang penuh hikmah Mari kita bersama-sama menggali makna dan pelajaran berharga dari kisah ini yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran Semoga ilmu yang kita dapatkan semakin memperkuat iman dan ketakwaan kita kepadanya Selamat menyaksikan Penciptaan Adam menurut Al-Quran Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku hendak menciptakan seorang halifah di bumi Para malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah Sedangkan kami senantiasa memuji dan menyucikanmu Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya Dan memperlihatkannya kepada para malaikat serta berkata Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu memang benar Mereka berkata, mahasuci engkau, kami tidak mengetahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu Setelah Adam menyebutkan nama-nama benda itu, Allah berfirman Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi Dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan Allah juga berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam Maka mereka sujud kecuali iblis yang menolak dan menyombongkan diri Sehingga termasuk golongan yang kafir Allah juga berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga Dan makanlah dengan nikmat apa saja yang ada di sana sesukamu Namun jangan dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim Tetapi setan memperdaya mereka sehingga keduanya dikeluarkan dari surga Kami berkata, turunlah kamu semua Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain Bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya dan dia menerima tobatnya Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyanyat Kami berkata, turunlah kamu semua dari surga Jika datang petunjuk dariku kepadamu Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku tidak akan merasa takut dan tidak bersedih hati Tetapi mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya Al-Baqarah 30-39 Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berkata, jadilah Maka jadilah sesuatu itu Ali Imran 59 Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa Adam Dan dari dirinya dia menciptakan pasangannya, hawa, serta memperkembang biarkan banyak laki-laki dan perempuan dari keduanya Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu Anissa, satu, Allah berfirman, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti Al-Hujurat 13, firman Allah tentang penciptaan Adam dan Hawa Allah berfirman, dia yang menciptakan kamu dari satu jiwa Adam dan daripadanya dia menciptakan pasangannya Agar dia merasa senang kepadanya Allah berfirman, kami telah menciptakanmu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis Ia tidak termasuk mereka yang bersujud Allah bertanya, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah Allah berfirman, turunlah kamu dari surga, kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari kebangkitan Allah berfirman, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir Barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, akan aku isi neraka jahannam dengan kalian semua Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga dan makanlah apa saja yang kamu sukai Tetapi jangan dekati pohon ini Jika kamu mendekatinya, kamu termasuk orang-orang yang zalim Setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang tertutup Setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu mendekati pohon ini agar kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di surga Dia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah penasihat yang baik bagi kalian Setan membujuk mereka dengan tipu daya Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah aurat mereka dan mereka mulai menutupinya dengan daun-daun surga Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu dan mengatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian Keduanya berkata, Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri Jika engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, miscaya kami termasuk orang-orang yang rugi Allah berfirman, turunlah kamu Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain Bumi adalah tempat tinggal dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan Allah berfirman, di bumi kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan Allah berfirman, dari tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain Taha, 55 Allah berfirman, kami menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat Aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya Maka tunduklah kepadanya dengan bersujud Para malaikat semuanya bersujud kecuali iblis Dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud Allah bertanya, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis menjawab, aku tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk Allah berfirman, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk dan kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat Iblis berkata, Tuhan, berilah aku penangguhan sampai hari kebangkitan manusia Allah berfirman, kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan Iblis berkata, Tuhan, karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku Sesungguhnya, kamu tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat Neraka Jahanam adalah tempat yang telah dijanjikan untuk mereka semuanya Jahanam mempunyai tujuh pintu, setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka Al-Hijr 27-44 Allah berfirman, ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali Iblis Dia berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, aku akan menyesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu Makan Raka Jahanam adalah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup Perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kamu sanggup dengan suaramu yang memukau Kerahkan pasukanmu terhadap mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berikanlah janji kepada mereka Sesungguhnya, setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka Sesungguhnya, terhadap hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga Alisra 61-65 Allah berfirman, kami telah memerintahkan kepada Adam dahulu Tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak Kemudian kami berfirman, wahai Adam Sungguh ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga Nanti kamu celaka Sungguh, ada jaminan untukmu di sana Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya Dengan berkata, wahai Adam Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, hulbi, dan kerajaan yang tidak akan binasa Lalu keduanya memakannya Tampaklah oleh keduanya aurat mereka Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya Dan sesatlah dia Kemudian Tuhannya memilih dia Maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk Allah berfirman Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain Jika datang kepadamu petunjuk dariku Maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta Dia berkata Ya rohku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta Padahal dahulu aku dapat melihat Allah berfirman Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami Dan kamu mengabaikannya Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan Taha 115-126 Peringatan dan sumpah Allah kepada iblis Allah berfirman, katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar Yang kamu berpaling darinya Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang Al-Malawul A'la Malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan Yang diwahyukan kepadaku adalah bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata Ingatlah ketika Rabmu berfirman kepada Malaikat Sesungguhnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya Maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya Lalu para Malaikat itu bersujud semuanya Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan termasuk golongan yang kafir Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku Apakah kamu menyombongkan diri atau merasa termasuk golongan yang lebih tinggi Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan Iblis berkata, ya rohku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya hari kiamat Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahannam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atas dakwahku Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi Sat, 67-88 Penjelasan tentang penciptaan Nabi Adam Allah mengabarkan, ia berbicara kepada para malaikat Aku hendak menjadikan halifah di bumi Al-Baqarah, 30 Allah memberitahukan keinginannya untuk menciptakan Adam dan keturunannya yang saling menggantikan peran satu sama lain Seperti yang ia sampaikan di tempat berbeda Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi